Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Sis Kamawaski. Berkas perkara tersangka kasus pemenuhan Vina dan Eki Cerebon, Pegi Setiawan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan oleh Volda Jabara pada Kamis 20 Juni esok. Nantinya, Jaksa akan memeriksa berkas tersebut sebelum dilakukan persidangan. Kadir Humas Polri, Irjen Pol Sandinukroho dalam jumpa pers pada Rabu 19 Juni mengatakan, dalam pemeriksaan kasus ini, penyidik meminta keterangan dari 70 orang saksi. Ada pun semanyak 18 diantaranya memberatkan tersangka Pegi. Dalam hal ini, polisi juga turut melibatkan para saksi ahli dari berbagai bidang seperti forensik, pidana, hingga IT. Sandi berujar penyataan para saksi tersebut memperkuat penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pemenuhan 2016 silam. Meski begitu, Sandi mengatakan pihak Volda Jabara tetap membuka hotline untuk masyarakat yang ingin memberikan informasi soal kasus tersebut. Menurut Sandi, hal ini untuk mendekankan bahwa Polri tak anti kritik dan sangat terbuka dengan masukan serta saran. Padahal pihak kuasa hukum Pegi Setiawan sudah mendatangi kejaksaan agung untuk melakukan audiensi, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harley Seregar, mengatakan pihaknya akan meneruskan pada daerah agar bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam perkara ini. Kerja keras dari teman-teman Polda Jabara yang siang malam melaksanakan kegiatan penyidikan setara profesional, prosedural, dan proporsional, insya Allah besok pagi kasusnya akan dilimpahkan kerja saya. Jadi bekas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan kekejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Pegi alias Perong, sebanyak 70 orang, dan diantaranya ada 18 saksi yang menggeratkan tersangka Pegi, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli bidana, ahli kurensi, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation, guna membuat terang tindak bidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Para terpidana kasus pemenuhan Vina Dewi alias Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cerebon, Jawa Barat, yang ketahui pernah mengajukan gerasi ke Presiden. Pengajuan gerasi tujuh terpidana ini dilakukan pada 24 Juni 2019 silam. KD Fumas Polri, Ejen Pol Saninu Kroho dalam keterangan pada Rabu 19 Juni, mengatakan dalam gerasi tersebut tujuh terpidana secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya. Ada pun tujuh terpidana tersebut atas nama Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sebagai informasi dalam pengajuan gerasi kepada Presiden, para terpidana harus mengakui kesalahan mereka. Sandi mengatakan gerasi terpidana kasus Vina Cerebon ini ditolak oleh Presiden. Lebih lanjut dikatakan Sandi bahwa Polri akan transparan dalam pengungkapan kasus ini. Mulai dari asistensi dari para Skrim Polri, Etwasum Polri, Propam Polri, hingga pelibatan pihak eksternal seperti Kompolnas dan juga Komnasal. Diberitakan sebelumnya, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon, terdapat 8 orang yang sudah dijatuhi hukuman. Satu terpidana atas nama Sakatatal sudah bebas selantaran saat kejadian, dirinya masih di bawah umur sehingga tak mendapatkan vonis berat. Selang 8 tahun, polisi baru menangkap Pegi Setiawan alias Ferong dan menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan karangan dari pelaku lain. Terima kasih dari Jawa Bos. Yang pertama, kaitannya dengan pernyataan itu adalah pernyataan dari 7 terpidana. 7 terpidana itu ketika bulan Juni tanggal 24 2019, mengajukan kerasi. Nah, di dalam pengajukan pirasi tersebut, dia membuat pernyataan 7-7nya, karena 1 orang sendiri, tidak boleh 7 orangnya jadi 1. Jadi, setiap terpidana mengajukan pribadi dengan surat pernyataan yang ditantangani, dengan tadi statement yang saya bacakan tadi, itu 7-7nya menyatakan. Dia mengakui bahwa telah berbuat salah dan menyesali akibat perbuatannya. Nah, silahkan teman-teman menjawabkan sendiri dengan adanya apa yang sudah dilakukan oleh 7 terpidana tadi. Jadi, kita tidak usah berandai-andai, kita tidak usah menyampaikan berdasarkan persepsi siapa, persepsi orang atau bagaimana. Tetapi, ini adalah pernyataan pribadi yang didatangkan oleh mereka semua. Dan ini saya ambil atau saya dapatkan dari hasil keputusan Presiden. Dari keputusan tersebut, terdirampirkan ada persaratan-persaratannya yang kita mendapatkan. Ini juga menjadi salah satu bukti dari penyidik untuk bisa mendapatkan informasi secara kutu. Bukan katanya, tetapi ini lho, katanya. Terima kasih dari Jawa Bos. Perpidana kasus pembunuhan Vina Cerebon, Saka Tatal disebut cenderung berbohong saat diperiksa penyidik 6 tahun silam. Hal ini berdasarkan keterangan dari balai pemasyarakatan atau BAPAS yang mendampingi Saka Tatal saat pemeriksaan kala itu. KD Fumas Polri, Injen Pol Sandi Nukroho dalam keterangan pada Rabu 19 Juni, menyebut keterangan Saka Tatal kerap berubah-ubah. Sandi juga menepis isu yang menyebut Saka Tatal mendapat pelakuan intimidasi dan tak dinampingi oleh keluarga. Lebih lanjut, Sandi juga membantah kabar yang menyebut Saka Tatal bukan diperiksa oleh penyidik, melainkan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Sandi juga menunjukkan bukti yang memperlihatkan Saka Tatal diperiksa oleh penyidik Polresta Cerebon. Dalam penanganan perkara ini, Sandi berujar penyidik berhati-hati dan bekerja secara profesional. Adapun sebelumnya, kuasa hukum Saka Tatal, Parhat Abbas telah melaporkan Ibtu Rudiana ke Polresta Cerebon kota. Rudiana di Tuding telah melakukan rekayasa terhadap pengukapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang kedua, masalah keterangan dari Ananda Saka Tatal, karena pada waktu itu dia masih di bawah umur, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenarnya itu juga akan membantu dia. dia menolak memberikan keterangan juga boleh, dia diam juga boleh. Tadi seperti tadi yang kita akan lihat, teman-teman kita dijawab pos, bahwa itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan, sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini. Tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Saka Tatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan pengenai dan sebagainya, ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Prudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Surupon. Nih, diperiksa, diperiksa. Kalau foto kecilnya, ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto, diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingi, yang perempuan di depan ini adalah tantanya, kemudian yang pakai jilo adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari belapas. Bahkan ada keterangan dari belapas. Ini dari ahli. Diponcangin dikit boleh gak? Boleh ya? Iya, boleh ya. Dari keterangan dari belapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan belapas. Jadi itu bagian sedikit informasi, bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari ketubukan. Hasil pemeriksaan propam Polri terhadap ayah Eki, Ibturudiana, akhirnya terungkap. Polisi menyebut Ibturudiana terbukti tidak melanggar dalam penyidikan kasus pemenuhan sang anak. Hal ini diungkapkan oleh Kadir Fumas Polri, Irjenpol Sandi Nukroho, dalam keterangan pada Rabu 19 Juni. Sandi berujar hasil pemeriksaan propam terhadap Rodiana menyatakan sudah sesuai ketentuan. Dengan demikian, Ibturudiana tidak melanggar etik. Lebih lanjut, Sandi mempersilahkan pihak yang ingin persepsi terkait hal ini. Namun ia menekankan bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik sudah berdasarkan bukti. Ya, untuk tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibturudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh propam maupun dari Itwasu, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi, boleh. Tetapi yang jelas bahwa sekali lagi, penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sekarang mewakili kaum hawa. Mabes Pori mengungkap hasil visum terhadap jenazah Vina dan Eki di Cirebon yang tewas 2016 sila. Kadif Humas Pori, Ejen Paul Sandi Nukroho dalam rilis pada Rabu 19 Juni menilai, aksi pemenuhan yang menimpa Vina dan Eki sangat sadis. Sandi menyebut keduanya mendapat pelakuan yang sangat kejam. Dukakan oleh Sandi, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, bahkan mengalami patah rahang. Luka-luka tersebut berasal dari senjata tajam dan juga benda tumpul. Padahal pun almarhum Eki dinyatakan meninggal di lokasi kejadian, sedangkan Vina masih dalam keadaan hidup. Namun Vina mengembuskan nafas terakhirnya tak lama setelah ditemukan. Terkait kasus ini, polisi telah menangkap sembilan tersangka. Sebanyak delapan di antaranya sudah difonis hukuman penjara oleh majelis hakim, padahal satu di antaranya yakni Sakatatau sudah bebas karena mendapat ponis paling ringan, mengingat dirinya masih di bawah umur saat kejadian. Sementara satu orang tersangka atas nama Peggy Setiawan baru ditangkap selang delapan tahun setelah peristiwa. Kejadian pembunuhan yang cukup sangat, bahkan bisa dibilang sangat sadis. Di mana korban almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina mendapatkan perwakuan yang sangat terjadi. Kalau bisa kita ungkap sedikit dari hasil bisu, di mana lukanya cukup parah, lehernya patah, ada rahang atas dan bawah juga patah, ada luka terbuka, akibat senjata rajam dimungkinkan di sana, akibat benda tumpul juga ada, sehingga korban untuk tersangka, amat maaf, almarhum Eki, sudah ditemukan di JKP dalam keadaan peninggal dunia, dan pada waktu itu untuk korban Ananda Vina masih dalam keadaan hidup, sehingga segera dilahirkan ke rumah sakit. Kejadian pembunuhan yang cukup besar. Demikian informasi dalam viral news kali ini, saya Siska Mawas, kita amin, sampai jumpa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.